Intro Juventus masih percaya Scudetto, siap berjuang sampai akhir. Pemain Juventus Federico Chiesa menegaskan bahwa absennya sejumlah pemain penting bukanlah alasan untuk mengalahkan Verona. Federico Chiesa juga menegaskan bahwa dia dan timnya siap berjuang sampai akhir, demi berusaha mempertahankan gelar mereka. Memang benar kami kehilangan beberapa pemain penting, dan beberapa lainnya tidak berada dalam bentuk terbaiknya. Kata Chiesa setelah laga kontra Verona seperti dikutip dari Football Italia. Namun kami adalah Juventus, dan itu semua tidak boleh dijadikan sebuah alasan, titik. Sekarang kami harus fokus pada pertandingan depan lawan Spezia, karena kami masih percaya Scudetto. Kita harus memberikan pujian pada Verona, karena telah bertarung hingga menit akhir, dan mengamankan hasil imbang. Lanjut Kesa Kami gerak, karena kami seharusnya bisa mempertahankan keunggulan, meski mereka mengambil kendali permainan ketika kami kelelan di setengah jam terakhir. Meski begitu, kami adalah Juventus, dan kami dituntut memenangi pertandingan-pertandingan ini. Kami hanya kurang dalam detail-detail kecil, bukan pengalaman. Kami akan belajar dari ini untuk masa depan. Namun saya dan semua orang di Juventus masih percaya Scudetto, dan akan terus berjuang sampai akhir. Tegas Federico Kesa David Beckham ngembet satukan Messi-Ronaldo Beckham tidak anti-intinya membangun klub MLS Inter Miami, yang didirikannya pada 2018 yang lalu. Jumi meningkatkan profil tim, dia pun ingin membawa beberapa nama terbesar di sepak bola Eropa. Beckham dalam wawancara terbarunya mengungkapkan bahwa nama Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masuk dalam daftar rekrutan yang diprioritaskan Inter Miami. Saya tahu bahwa di Miami, fans kami ingin melihat bintang-bintang besar. Kami sudah memiliki pemain seperti Gonzalo Higuai dan Blaise Omatuisi. Namun di masa depan kami ingin bisa mendatangkan nama-nama besar yang lain, kata Beckham dikutip dari Football Espana. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo telah masuk dalam daftar. Mereka berada di puncak permainan mereka dan mereka telah menjadi yang terbaik selama 15 tahun terakhir. Lanjut David Beckham Kami ingin menarik pemain terbaik. Miami memiliki daya tarik yang besar dan ini adalah pemain yang ingin kami bawa ke sini. Kontrak Lionel Messi di Barcelona berakhir pada musim panas 2021. Dan sementara itu, kontrak Cristiano Ronaldo dengan Juve akan berakhir pada musim panas 2022. Perpanjangan kontrak Bufan adalah antitesi strategi masa depan Juventus. Keputusan Juve untuk memperpanjang kontrak Gianluigi Bufan, menjadi antitesis atas rencana masa depan yang disusun oleh Juventus. Juventus sendiri diketahui memiliki rencana untuk membangun masa depan mereka dengan sekuat yang dipenuhi oleh pemain-pemain muda penuh talenta. Namun manajemen klub memandang jika sosok Bufan dan kehadirannya di ruang ganti. Masih sangat diperlukan oleh Juventus saat ini. Selain karena memang performanya sebagai pelapis dari wejah Chesney, selaku kipar utama dianggap masih terhitung sangat baik. Belum diketahui berapa gaji yang nantinya akan diterima oleh Bufan usai menaikkan perpanjangan kontrak bersama Juve. Namun tampaknya yang tersebut bukanlah menjadi suatu persoalan besar bagi sang pemain. Mengingat kecintaan dirinya pada klepas salturin itu. Apa kabar pemain Juventus yang cedera? Viro harus kehilangan banyak pemain kunci. Dan sebagai gantinya dia harus mempromosikan pemain dari tim muda Juventus untuk mengisi bangku cadangan. Pada laga di Markantanio Bente Godim. Lantas seperti apa kabar para pemain Juventus yang mengalami cedera itu? Berikut ini daftar-daftarnya. Yang pertama ada Polo Dybala. Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, Polo Dybala tidak perlu melakukan operasi untuk cedera yang dia alami. Namun Dybala nyatanya tidak kunjung sembuh dari cedera lutut yang dialami sejak Januari. Dybala sebenarnya harus hanya absen selama 3 pekan. Guna memasihkan kondisinya itu. Dybala dilaparkan terbang ke Spanyol untuk bertemu dengan spesialis lutut yakni Ramon juga. Yang kedua adalah Lvaro Morata. Andrea Pirlo tidak punya banyak pilihan di lini depannya. Selain Dybala, Morata juga mengalami masalah. Pemain berusia 28 tahun itu dilaporkan terkena sitomegalovirus. Morata sendiri belum akan bermain, Sajufe berjumpa dengan Spezia dan Lazio di pentas seri A pekan ini. Namun eks pemain Real Madrid itu diakini bahkan cukup bugar Sajufe menjamu dengan Porto di Turin. Dan yang ketiga ada Leonardo Bonucci. Bonucci masih berjuang untuk bisa sembuh dari cedera otot. Bonucci hanya menjadi cadangan Sajufe bertemu dengan Porto. Lalu absen lawan Crotone dan Helas Verona. Bonucci masih berjuang untuk pulih 100% dan disiapkan tampil pada Laga Contra Lazio. Selanjutnya yang keempat ada Arthur. Arthur mengalami trauma akibat benturan. Pemain asal berhasil itu dilaporkan masih merasakan nyeri dan belum akan kembali dalam waktu dekat ini. Arthur akan absen saat pada Laga Pekan ini. Arthur juga diragukan siap Sajufe menjamu dengan Porto pada Laga 2 Bebat 16 Besar Liga Champion. Kondisi Arthur kini tengah dipantau dengan serius oleh timme di Juventus. Yang kelima ada Juan Cuadrado. Kehilangan Cuadrado menjadi hal yang krusial bagi Andrea Piro. Sebab serangan Juve banyak mengandalkan pemain asal Kolombia itu. Cuadrado sendiri mengalami cedera otot bisep dan dipersiapkan untuk tampil saat Juve menjamu dengan Lazio akhir pekan nanti. Dan yang ke-6 ada Giorgio Calini. Calini sendiri mengalami cedera betis. Namun kondisi back 36 tahun itu diakini tidak terlalu buruk. Hanya saja belum diketahui secara pasti kapan Calini bisa bermain lagi. Masalah yang dia udah pilih oleh Calini bukan hanya cedera betis, tapi juga fisik. Calini mengalami banyak cedera dan kondisinya tidak cukup rima dalam 2 musim terakhir. Juventus vs Fezia Janyatua wajib raih 3 poin untuk menyusul duo Milan. Juventus berambis untuk mempertahankan gelar Scudetto. Meski demikian, Janyatua harus menempuh jalan yang berlikum. Pasalnya Juventus kini masih terpaut 10 poin dari inter si pemunca klasemen. Sinyatua yang menduduki peringkat ketiga dalam klasemen sementara Serie A Italia. Terlalu tambah 3 poin agar tetap berada di jalur juara. Sementara itu, Fezia justru tercacar di peringkat ke-15. Setelah mengemas 25 poin. Laga kandang di pekan ke-25 ini menjadi kesempatan emas bagi Juve untuk mendapatkan tambahan poin. Selanjutnya, mari kita bahas tentang statistik Juventus. Juventus di Serie A pada musim ini telah bermain sebanyak 23 kali. Dengan raihan 13 kali menang, 7 kali seri, dan 3 kali kalah. Sudah mencetak 45 gol dan kebobolan 20 kali. Rekor kandang Juve di Serie A pada musim ini yakni 8 kali menang, 2 kali seri, dan 1 kali kalah. Untuk gol terbanyak Juventus di Serie A pada musim ini masih dipegang oleh Cristiano Ronaldo dengan 19 gol. Sedangkan untuk asis terbanyak, untuk Juventus di Serie A pada musim ini juga masih dipegang oleh Alvaro Morata. Dengan raihan 7 asis. Dan selanjutnya berikut ini adalah statistik dari Spezia. Spezia di Serie A pada musim ini telah bermain sebanyak 24 kali. Dengan 6 kali menang, 7 kali seri, dan 11 kali kalah. Sudah mencetak 32 gol dan kebobolan 43 kali. Rekor kandang Spezia di Serie A pada musim ini yakni 4 kali menang, 3 kali seri, dan 5 kali kalah. Untuk gol terbanyak, Spezia di Serie A pada musim ini dicetak oleh Mbala Nezola dengan 9 gol. Sedangkan asis terbanyak untuk Spezia di Serie A pada musim ini dipegang oleh Emmanuel Giasi dengan 4 asis. Terima kasih telah menonton!